Ya berbicara soal fintech ini begitu tumbuh subur di tanah air bahkan newcomers di dunia startups ini salah satunya didominasi oleh pulusan-pulusan rintisan yang menggeluti fintech. Seperti apa perkembangan fintech di tanah air kita ulas selengkapnya dalam kucuran bisnis fintech berikut ini. Nah dunia fintech ini diwarnai persaingan ketat empat pemain dompet digital atau digital wallet di tanah air yaitu GoPay, OVO, Dana dan juga T-Cash yang telah bertransformasi menjadi link aja. Kita lihat head-to-head keempat layanan ini seperti apa berdasarkan data yang kami peroleh dari Daily Social Startup Report 2018. Ini kita tahu dana ini digawangi oleh Alibaba Group dan M-Tech Group yang mana adalah induk dari usaha SCTV dan Indosiar. Ada pun GoPay adalah layanan dompet digital yang dimiliki oleh layanan on demand yaitu Gojek kemudian OVO terafiliasi dengan Lipo Group. Sedangkan T-Cash ini dibesut oleh Telkomsel dan beberapa waktu lalu telah bertransformasi menjadi link aja di bawah fintech karya Nusantara atau Finaria yang didukung oleh sejumlah perusahaan plat merah di tanah air. Nah kemudian kita lihat dari sisi download di perangkat Android untuk tahun 2018 seperti apa dana ini sudah di download lebih dari 500 ribu tetapi layanan dompet digital dana ini juga bisa diakses atau telah terintegrasi dengan aplikasi lain seperti BBM atau Blackberry Messenger kemudian Bukalapak dan juga Tix ID. Sedangkan GoPay yang bisa diakses lewat Gojek ini telah menembus lebih dari 10 juta download di perangkat Android. Gojek dipepet ketat oleh OVO yang mencatatkan 5 juta download lebih dari 5 juta download ya di perangkat Android namun layanan OVO seperti kita ketahui juga telah terintegrasi dan bisa digunakan lewat aplikasi lain seperti Grab dan Tokopedia. Ada pun T-Cash per 2018 telah di download 5 juta kali di perangkat Android. T-Cash yang sekali lagi sudah bertransformasi menjadi link aja kini juga hadir di aplikasi digital banking sejumlah bank BUMN kalau Anda perhatikan ya. Kemudian kita lihat kalau dari sisi rankingnya seperti apa ini GoPay menurut Fintech Report Daily Social masih berada di posisi pertama 79 persen kemudian disusul oleh OVO di peringkat kedua, peringkat ketiga ada T-Cash dan peringkat keempat ada dana. Selanjutnya kita lihat lanskap dari startup Indonesia di tahun 2018 Fintech ini menjadi prima dona baru dan sedang booming ya Fintech. Nah dalam startup report 2018 yang dirilis oleh Daily Social disebutkan peer-to-peer lending ini perusahaan Fintech peer-to-peer lending sudah menyalurkan kredit senilai 13,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2018 yang lalu. Nah kita lihat seperti apa lanskap startup Indonesia di tahun 2018. Indonesia kita ingat mengawali tahun 2018 menyaksikan 4 startup tanah air ini tumbuh menjadi unicorn tetapi belum ada penambahan lagi hingga tutup tahun 2018. Nah Menkominfo ini Rudiantara menargetkan munculnya satu unicorn lagi tahun ini. Terkait dengan unicorn ini dengan putaran pendanaan terakhir ini Gojek telah memiliki valuasi 9,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sedikit lagi akan mencapai status DK Corn kemudian Tokopedia memiliki valuasi 7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah Traveloka walaupun putaran pendanaan terakhirnya ini belum terkonfirmasi atau belum diungkapkan ke publik valuasi Traveloka ini di estimasi mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Bukalapak melakukan putaran pendanaan baru pada Januari 2019 tetapi belum mengungkapkan nilai valuasi terakhirnya. Jadi kita gunakan estimasi di tahun 2017 yaitu sudah mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sudah berstatus unicorn juga. Nah untuk menerka unicorn selanjutnya di tanah air Daily Social dalam startup reportnya mensortir startup dengan valuasi lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat yang dikenal sebagai Centaur. Nah Centaur ini dianggap paling dekat mengarah ke unicorn dari sisi valuasi diakini OVO sudah mencapai status ini dengan valuasi OVO bahkan diprediksi ini 900 juta dolar Amerika Serikat. Sedikit lagi menjadi unicorn ya startup fintech lain yang berstatus centaur diantaranya adalah di bidang fintech. Kita lihat adalah Akulaku kemudian ada Credivo dan Modalku masing-masing valuasinya di estimasi adalah 100 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat nah 57 persen suntikan dana pada industri fintech ini disebutkan masuk ke startup lending pada tahun 2018 lalu yaitu 8 dari 14 pendanaan ini masuk ke lending ya. Di prediksi angka ini akan terus bertambah terutama setelah pasar yang sebelumnya belum banyak terjangkau oleh akses perbankan ini semakin familiar dengan layanan startup dari lending atau yang kita populernya ini kita sebutnya adalah pinol pinjaman online ya. Kita lihat ini pendanaan yang diperoleh oleh startup lending kita lihat ada Credivo ini mendapatkan pendanaan sudah melakukan putaran pendanaan hingga series B mendapatkan suntikan pendanaan dari SquarePak. Kemudian dari MDI Ventures ini terafiliasi dengan Telkom Indonesia kemudian ada Atomic Capital, Jungle Ventures kemudian ada OAP Space Ventures, GMO Ventures, Alpha GWC kemudian juga ada 500 startups ya total investasi raihan Credivo ini diperkirakan adalah 30 juta dolar Amerika Serikat. Kita beralih melihat Investree ini sudah sampai putaran pendanaan seri B ini mendapatkan investasi dari SBI Holding kemudian Mandiri Capital Indonesia, Persadak Capital kemudian ada Indiever Catalyst, 9F Fintech Holdings Group dan juga Kejora Ventures hanya saja nilainya tidak didisclose atau tidak diungkapkan ke publik. Kemudian kita lihat startup fintech lainnya ini juga yang bergerak di bidang lending ya Cicil baru melakukan putaran pendanaan series M mendapatkan suntikan dana dari East Ventures kemudian ada Fairtex Ventures disini dan ada K3 Ventures dan ada Ethos Partners dan juga Accord Ventures hanya saja tidak didisclose juga jumlahnya berapa. Dan ini Coinworks yang nanti kita akan berbincang langsung dengan CEO-nya ini melakukan putaran pendanaan seri A masih seri A ya mereh pendanaan dari Mandiri Capital Indonesia kemudian Gunung Sewu dan juga ada Convergence Ventures. Dan diprediksi ini total raihan investasi lewat putaran pendanaan seri A ini adalah 15,7 juta dolar Amerika Serikat kita akan konfirmasi langsung nanti ya. Dan selanjutnya kita lihat Cermati ini sudah melakukan pendanaan putaran pendanaan untuk seri B yang jumlahnya belum diungkapkan ke publik dan mendapatkan suntikan dana dari Jarum Group. Kemudian Aku Laku ini memperoleh pendanaan seri C dari Sequoia, Fund Pujinkai Group kemudian Sequoia India ini yang menanamkan modal disini ya. Kemudian ada Blue Sky Venture Capital dan juga ada Chiming Venture Capital dengan raihan investasi pada seri C ini 70 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian kita lihat ini awan tunai melakukan putaran pendanaan seri A mendapatkannya dari Insignia Ventures Partners kemudian dari AMTD Group dan juga ada Global Brain Corporation dan juga dari Phenox Venture Capital dengan raihan 4,3 juta dolar Amerika Serikat. Dan kemudian ini informasi yang terkait juga dengan fintech ini memang lazim ya di dunia startup dan juga fintech ini akuisisi caplok mencaplok. Nah ini sepanjang 2018 setidaknya ada dua aksi akuisisi yaitu WalletKu ini yang di akuisisi TNG Fintech Group dari Hong Kong yang telah hadir di 12 negara. Nah WalletKu pada 2018 ini mengklaim sudah memiliki 3 juta pengguna. Kemudian ini ada digital tunai kita P2P lending ini di caplok oleh dana supraera pasifik atau dana PEC perusahaan pembiayaan untuk membantu perusahaan ini dalam memodernisasi proses kredit dan juga manajemen kredit macet. Jadi dimanfaatkan teknologi dari startup lending ini untuk membantu perusahaan pembiayaan konvensional memanfaatkan teknologi. Terima kasih.